Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel Ulis Kicau hari ini tidak seperti hari biasanya ya yang biasanya saya memikat burung di pagi atau di siang hari tapi kali ini saya mau mencari burung yang sedang tidur nanti kalau ada burung akan saya tangkap dengan alat ini ini juran pancing dan di ujungnya saya kasih bulut karena beberapa hari ini kalau siang sering hujan terus jadi tidak bisa memikat burung makanya ini saya beralih untuk mencari burung di malam hari sekarang kita langsung saja ya jalan-jalan malam di sekitaran kampung di pekarangan rumah-rumah tangga saya untuk cari burung yang sedang tidur baru awal-awal sudah disuguhi sama penambakan ular ular seperti ini sudah biasa kalau malam pasti mereka keluar ada dua ekor ular disini nah ini kayaknya ada sokor ini ada sokor ambang ya nah ini burungnya sokornya sudah bewasa atau sudah ngeplop kepalanya sekarang saya mau coba menangkapnya ya ini awal pemukaannya ini awal pemukaannya atau pertama dapat burung nah tangkap sokor kita bersihkan dulu bulu-bulunya kita lepaskan nah ini sokornya kita amanin ya kita taruh di tempat burung ini sayapnya masih itu semua cuma ekornya saja yang lepas tadi dan kita lanjut lagi nah di atas ini ada ruak-ruak itu tapi terlalu tinggi tepatnya sekitar 4-5 meteran ini jadi juran panting saya enggak nyampe dan terpaksa kita biarin ya nah ini dibawahnya ada burung jiblek sawah cuma satu ekor tapi burungnya belum tidur itu kalau saya dekati pasti terbang jalan satu-satunya saya matiin dulu baterainya ya untuk menangkapnya nah ini sudah ditangkap ini cuma satu ekor saja terkadang ini satu pasang tapi bahwa ini cuma satu ekor entah yang judulnya kemana saya belum tahu nanti kita coba cari sekitar sini ya ini kita amanin juga dulu dan kita rambut jangki berkeliling-keliling carut burung ini pohon mangga favorit untuk burung tidur karena daunnya lebat ya untuk menindungi dari air hujan karena cuacanya tiap hari hujan terus jadi dibuat tidur pohon mangga ini nah ini ada burung perkutut satu ekor juga dan saya mau coba tangkap pakai jalan pancing dan pulut terlepas pulut saya menyangkut diatas terpaksa ini saya panjat kebetulan pohonnya enggak terlalu tinggi cuma sekitar 3 meter ini kebetulan sehingga kebetulan selamat menikmati nah ini perkututnya pulutnya tadi lepas dari ujung jawuran saya bersihin dulu pulutnya dan kita lanjut lagi oke ini ada hurung percak tidurnya tipat-pat bunga tapi dia belum tidur saya coba tangkap ya mudah-mudahan ditangkap sudah terbang dia sudah tahu karena belum tidur sudah biarkan kita cari lagi sudah tidak ada sebelah sana mungkin benar sobat ada satu lagi ini kalau yang ini sudah tertidur pulas dia dan kemungkinan besar kalau kita tangkap pasti kenal sekarang kita coba ya dan ini saya mau pakai tangan bersama saja nah penang ini rencak lumuh nah sobat tadi ada beberapa burung ya yang sudah tertangkap dan juga ada yang terlepas burungnya sebagian ada yang saya lepaskan dan yang saya bawa cuma burung perkutut saja semoga videonya bisa menghibur ya untuk semua saya mau pamit dulu kita ketemu lagi di video list kita yang selanjutnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati